Namaku Dani, sebut saja si Bocah Pemulung. Seperti panggilanku, aku tinggal di daerah pemukiman Pemulung di daerah Ating, Jakarta Timur. Setiap hari, aku mengais rejeki di kawasan Ating ini. Langkah demi langkah aku lewati, demi sesuap nasi. Inilah pencarianku sehari-hari, mencari botol-botol bekas. Bagi anak-anak di luar sana, seusiaku adalah waktunya untuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun, karena faktor ekonomi keluarga aku, aku rela mengorbankan masa-masa itu. Selamat menikmati. 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 Ini kalau kerjaan punya PGSD di kampung, cuman dari kerjaan di kampung susah nih. Habis gimana lagi, yang penting kan kita nyari aku, mbak Nyurim, jangan lupa. Nggak apa sih, cuman diikut-ikutnya doang. Nggak ikut-ikut sama ibunya, ibunya kan nyari rongsok juga sama ibunya, jadi ngikut-ngikutin. Saya nyari kesudahan, ibunya sama berangkat, jadi nggak ada yang nungguin disininya. Akhirnya, aku sampai di rumahku yang serba sederhana ini. Aku sudah tidak sabar untuk memberikan hasil jeripayahku hari ini kepada ibu. Untungnya, ada Enim dan adik-adikku yang selalu menjadi penyemangat dan obat kelelahanku ketika pulang ke rumah. Bagiku, mereka berdua adalah teman sekaligus saudara ketika aku sudah tidak ada waktu untuk bermain dengan teman-teman seusi aku. Inilah permainanku. Hanya kartu bekas, itu pun kutemukan di jalan. Inilah sepeda bekas yang ayah didapatkan dari bang Sokang, walaupun bekas. Aku sangat bersyukur, ini sudah lebih dari cukup. Terima kasih ayah. 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 Bukan karena paksaan mereka Namun karena keinginan dari hati kecilku Yang ingin mengubah nasib keluarga ku Yang pengennya si rupa gitu Ayah, Ibu, maafkan aku Belum bisa membahagiakan kalian Tapi aku janji suatu saat nanti Aku akan berada di atas sana Memimpi negara ini Agar tiada lagi yang bernasib sama seperti kita Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu Dipaksa pecahkan karang Lemah jarimu terkepal Sampai jumpa di video selanjutnya